Halo, Assalamualaikum Selamat datang lagi di channel youtube Mary Halina Kali ini saya akan kasih tutorial Cara pesan makanan di Gojek Atau GoFood Nah, biasanya kita tuh Pesan makanan itu ke alamat kita sendiri Tapi kali ini saya akan kasih tutorial Tentang pesan makanan Untuk orang lain Jadi kalian gak perlu repot-repot pesan makanan Terus diantar sendiri Kalian cukup gunakan satu aplikasi ini Untuk memesan dan mengantar Jadi dalam satu paket Oke, langsung ke tutorialnya Buka dulu aplikasi Gojek Kalau untuk pengguna baru yang belum pernah pakai Gojek Kalian bisa download dulu di playstore Kalau sudah, kita buka aplikasi Gojeknya Terus tampilannya seperti ini Ada GoRite, GoCard, GoFood Nah, kita pilih yang GoFood Karena mau kirim makanan ke orang lain Kita pilih GoFood Nah, ini ada bagian atasnya Ada lokasi kamu Bisa langsung kalian ganti Baru cari makanannya Bisa cari makanannya dulu Baru ganti alamatnya Bisa dua-duanya ya Terserah mau pilih yang mana Nah, kalau di sini Saya mau cari makanannya dulu Mau makan apa hari ini Nah, kita cari di sini Misalnya Saya ketoprak aja lah Saya mau makan ketoprak Misalkan Ini Terus di sini Saya pilih menu Tambah Ya, ganti Kalau sudah Kita klik itemnya Terus Kalian harus ganti ini Ganti alamat Ini ada Pilih tipe pemesanan Ada pesan antar Yang saya bilang tadi Satu paket Sudah dipesanin Sama diantar Sama Abang drivernya Tapi kalau untuk pick up Kita ngambil sendiri Tapi Masuk pesanannya Lewat aplikasi Gojek Terus Kalau untuk alamatnya Kita ini Ada alamat pengantaran Ganti alamat Misalkan Kita mau ke orang lain Itu misalnya Di mana ya Oh, dia lagi di Mall Misalnya Di sini saya Karena saya bingung Ini rumah siapa Gitu Ini saya kasih Misalkan Dia lagi di mall Kan ini Saya di Ramayana Oh, salah ya Di Ramayana Ini kok jauh-jauh Ini ding Ciplas Lampung ini Oke Nah, untuk Untuk isi detailnya Kalian bisa tambahkan Di sini misalnya Detail lokasinya Dia lagi ada di halte Atau di seberang Ramayana Kalian bisa kasih detailnya Gitu juga Kalau misalnya kirim Di rumah Di alamat Itu kalian bisa Tambah detail Warna rumahnya Atau warna gerbangnya Gitu Biar Drivernya itu Nggak Nggak ini Nggak bingung nanti Nah, terus Kalau sudah ganti alamat Di sini saya sudah ganti alamat Ya, terus Kalian pilih Metode pembayarannya Ini bisa Pakai pay letter Pay letter itu Ini ya Pakai sekarang Bayar nanti Terus ada link aja Ada gopay Ada kantong jago Jadi ini banyak Tapi yang umum Digunakan itu Adalah tunai Tunai Kalau sudah Kalian tinggal klik pesan Dan antar sekarang Klik di bawah ini Terus nanti Akan secara otomatis Dicarikan drivernya Nah, drivernya itu Akan mengambil Atau Pick up Makanannya itu Kalau misalnya Sudah mau jadi Jadi, nggak langsung Biasanya ya Oke Sekian dulu Untuk tutorial kali ini Semoga bermanfaat Sampai jumpa Di tutorial berikutnya Sampai jumpa